Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini kembali lagi sama aku Farida FR dan di video kali ini adalah video yang mungkin kalian tunggu-tunggu yang udah lama banget nunggu video ini karena udah aku tulis di judulnya yaitu DIY room decor yang ke-18 akhirnya sekarang aku bikin video DIY room decor karena banyak banget dari kalian yang tanya-tanya bahkan kalian juga pada kabur ya kan gak mampir lagi ke channel aku gara-gara aku gak bikin DIY room decor lagi nah di video kali ini aku kembali lagi bikin video DIY room decor disini aku mau bikin DIY room decor di ruang depan so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video oke guys untuk DIY yang pertama aku menggunakan stick ice cream kemudian aku susun stick ice cream menjadi persegi gitu dan aku menggunakan sekitar 11 stick ice cream kemudian aku rekatkan dengan stick ice cream lainnya menggunakan gem tembak jadi kayak nyatuin gitu biar gak lepas nah aku menggunakan 2 stick ice cream buat nyatuin 11 stick ice cream di bawahnya hasilnya bakalan seperti ini guys jadi kayak jadi papan gitu loh terus aku udah buat 10 papan stick ice cream kemudian langkah selanjutnya aku menggunakan manik-manik atau rendah manik-manik untuk menghias papan stick ice cream tadi nah disini aku tempelin rendah maniknya di bagian bawah dan di bagian atas papan stick ice creamnya jadi aku lakuin semuanya pada papan stick ice cream yaitu 10 papan stick ice cream dan hasilnya seperti ini langkah berikutnya aku bagi 2-10 papan stick ice cream yaitu menjadi 5 nah disini aku jejer karena papannya gak muat jadi satunya aku bedain guys kemudian aku balik bagian belakangnya disini langkah selanjutnya aku mau nyatuin 5 papan stick ice cream ini menggunakan tadi jadi caranya tinggal kita lem aja talinya memanjang dari ujung atas sampai bawah sampai lima papan stick ice creamnya menyatu dan bisa digantung gitu loh guys satuin papan stick ice cream dengan tadi menggunakan ganteng tembak nah udah selesai jadi hasilnya bakalan seperti ini menyatu nah aku balik lagi untuk bagian atasnya aku bikin gantungan gitu jadi talinya harus dilebihkan sebelumnya nah di bagian atasnya tinggal di lem aja pakai linten mbak udah jadi deh yey jadi aku lakukan pada lima stick ice cream lainnya nah udah selesai semuanya 10 stick ice cream udah dijadikan dua langkah selanjutnya aku meprint tulisan dan sweet home gitu jadi hurufnya itu ada 9 huruf sedangkan papannya ada 10 huruf jadi satunya aku akalin pakai icon rumah gitu dan jadi aku printnya menggunakan kertas jasmin karena kertas jasmin bagus bagus banget dan ada efek sinernya gitu nah ini untuk warnanya biar enggak cepat luntur Oke selanjutnya aku bakalan gunting nah udah selesai seperti ini guys tinggal aku tempelin pada 10 papan papannya jadi untuk papan yang pertama 5 papan pertama aku tempelin sweet bacaan sweet gitu aku tempelin huruf-hurufnya menggunakan temtem mbak ya biar enggak cepat lepas gitu nah jadi tempelinnya harus benar-benar terlihat banget dan harus pelan-belan tepat di bagian tengahnya guys biar kelihatan lebih bagus gitu nah udah selesai selanjutnya aku bakalan tempelin homenya di papan lima papan lainnya nah udah jadi seperti ini oke guys dan ya selesai sekarang aku mau tempelin di bagian kanan dan kiri jam dinding aku menggunakan selotif bening di sini sebenarnya menggunakan paku ya karena aku lagi hamil jadi ah di sini tuh nggak boleh yang kayak maku paku main paku gitu Nah untuk sementara aku menggunakan selotif bening gitu selamat menikmati selamat menikmati next untuk DIY yang kedua aku punya fast bunga plastik gitu ini ini tuh hasil DIY aku yang sebelumnya kalian bisa ajak tonton videonya nah disini aku butuh pasnya atau jarnya ini nah aku isi dengan sisa-sisa rendah manik-manik tadi karena ini terlalu polos jadi aku mau lilitin pakai sali di bagian bawah dan di bagian atas guys jadi aku lilitinnya pakai lem tembak aja kemudian aku lilitin nutupin di bagian atas nah lanjut untuk di bagian bawahnya ini juga aku lilitin pakai tali nah pemilihan tadi ini aku sesuaiin sama nuansa bagian depan ruang aku nah udah selesai lanjut aku punya printing plastik gitu dan aku punya bunga kain nah disini aku cuma tinggal tempelin aja bunga kainnya pada rating plastik yang aku punya ini untuk bahan-bahan seperti ini aku biasanya dapat di toko kain gitu karena udah banyak banget di sana dan harganya murah-murah banget guys untuk renting plastik ini cuma Rp8.000 aja dan untuk rendah bunganya ini cuma Rp5.000 per meter nah disini bunganya udah aku gunting-gunting jadi satu gitu Nah kalau udah eh kita tempel aku tempelin sekarang aku mau tempelin manik-manik gitu biar bervariasi jadi ini tuh opsional aja karena aku punya mani-manik jadi biar enggak pria terenggang gitu aku tempelin manik-manik nah udah selesai guys Oke di awal selanjutnya aku menggunakan pas bunga warna putih terus aku tambahin pom gitu atau styrofoam disini aku menggunakan bunga plastik tadi nah disini aku punya pas bunga plastik baru udah selesai deh gampang banget kan lanjut untuk DIY yang terakhir aku menggunakan papan stick ice cream lagi ini tuh tutorial DIY yang pernah aku buat yaitu bikin pajangan stick ice cream dengan pepper flowers nah bedanya disini cuma papanya lebih panjang aja dan disini aku enggak bikin gantungan tapi bikin kayak penyanggah aja di belakang gitu caranya tinggal sediain empat stick ice cream kemudian kita aku tempelin memenjang gitu nah jadi dua gitu loh guys kemudian aku bikin bentuk segitiga dan aku rekatkan menggunakan rim tembak nah ini bisa jadi penyanggah di bagian belakangnya ini cuma opsional aja karena aku pengen pajangannya ada di atas meja jadi aku bikin penyanggah gitu loh nah biasanya aku bikin gantungan untuk digantung di dinding dan hasilnya bakalan seperti ini jadi ini tuh bakalan berdiri dan ya selesai deh lanjut karena tinggal rangkaian aja bunga-bunganya disini aku menggunakan warna brown dan warna warna hitam terus warna krim jadi ini tuh aku perpaduin sama nuansa depan kamar depan ruang depan aku dan ya langsung aja random aja kalian bisa berkreasi sendiri ini tuh eh hasil ala-ala aku aja jadi aku random aja tempelnya yang penting warnanya eh sesuai dengan nuansa yang aku inginkan nah udah selesai lanjut aku nggak lupa tempelin mani-mani seperti biasa nah disini aku menggunakan warna putih aja guys biar matching gitu loh ya udah selesai deh disini aku udah bikin tiga pajangan dengan model yang berbeda tapi bunganya sama guys aku udah bikin videonya kalian bisa tonton aja nah kalau udah udah seperti ini sekarang aku mau susun atau mau tepatin pajangannya di depan atau di ruang depan aku Nah aku tinggal pasang aja penyangganya di bagian belakang ya udah selesai gampang banget kan lanjut lanjut untuk di bagian pinggirnya aku mau taruh pas bunga yang aku udah buat tadi nah karena di depan udah ada sedikit pajangan jadi aku mau taruh pas bunganya di bagian belakang figura adik aku nah tinggal aku taruh aja bunganya di bagian belakang terus ini tuh aku punya opom bunga gitu jadi aku taruh aja biar lengkap gitu ya biar enggak kelihatan kosong yay udah selesai seperti ini guys ya ya Don't you see that I need you so much Don't you see that I love you so much Oh na 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 na, oh na na na, my darlings, I need you love Oh na 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 na, oh na na na, my darlings, I need you love Oke next, terakhir aku mau taruh pas bunga tadi di bagian meja sama aku Nah ini tuh biar mejanya nggak kosong dan bisa jadi hiasan gitu loh Oke guys, semoga di itu aja video DIY Rekor aku kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa kalian like video ini, subscribe dan share ke seluruh social media kalian yang punya And next, see you in my next video Bye